Terima kasih. Dan selamat datang kembali kepada para hadirin dan seluruh peserta yang kami hormati. Selamat pagi dan selamat datang kembali. Gue yang ngasih-ngasih klu-klu gitu loh, klu-nya. Iya, biar gue adeg-degan kan. Iya, iya. Ambil-ambil gue nih pengumuman-pengumuman. Jadi kita sambut gestarnya. Eh, tanya-tanya dulu gestarnya siapa maksudnya. Iya, gitu. Jadi coba, ya. Lu tanya gue. Gue tanya lu, ya. Jadi, Der, tau gak siapa sih gestarnya kita yang pertama? Ya, tau. Kan kita MC ya, kita harus tahu. Kita MC ya, kita harus tahu. Tapi coba kayak gimana gitu, kayak apa gitu, klu-nya pertamanya apa, coba yang kamu tahu gitu. Oke, ini untuk kru pertamanya ya. Dia itu tuh alumni dari Fakultas Hukum Universitas Kataliparayanga. Ya, alumni FH mah banyak banget, Der. Masa klu-nya cuma itu doang, kayak alumni FH di mana-mana, FH. Belum setelah, belum setelah, belum setelah, belum setelah. Masih ada, kalau masih ada. Habis itu, dia tuh penyanyi. Penyanyi, sih. Penyanyi banyak, Der. Cewa apa cowok? Coba, cewek apa cowok? Cowok, dia cowok. Masih banyak sih, masih banyak kayak penyanyi yang cowok. Itu masih terlalu, apa ya, terlalu surface banget lah gitu kan. Ini-nya kurang-kurang. Apa, coba, coba lebih, coba aku tanya. Si yang paling hits-nya apa, coba. Biar. Nah, pasti nih, semua orang tahu lah. Nih, viras satu, contoh satu. Pasti tahu lah, masa nggak tahu. Tahu sih, itu udah jelas banget nggak sih? Terus lanjut ya? Habis itu, single-nya ada lagi nih. Takkan terganti. Tuh, ada lagi. Tuh, kalau nggak tahu, aneh. Amat mengerus banget, itu udah pasti banget orangnya itu. Terus, ada lagi, satu lagi aja. Satu lagi, satu lagi lagunya gitu. Lagu satu lagi, yang terkenal banget. Peri cintaku. Wah, itu udah cukup lah. Udah pasti cukup. Udah cukup ya. Dan kayaknya sekarang juga udah pengen karaoke night gitu kan. Udah pengen nyanyi, galau-galau bersama. Langsung aja kita sambut lagi, Adar. Oke, kita sambut aja. Langsung aja kita sambut. Marcel. Selamat malam, Civitas Akademika Fakultas Hukum UNPAR yang saya hormati, saya kagumi, dan saya cintai sampai dunia ini berhenti berputar. Apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya di hari yang berbahagia ini, walaupun situasi dan kondisi nggak terlalu membahagiakan, tapi kita semua harus bahagia, dan harus bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri di kondisi seperti ini. Sekali lagi, terima kasih. Sebelum saya perform, saya ingin terima kasih banyak sekali sebetulnya. Terutama buat Panitia Payangan Legal Competition, itu yang pertama. yang sudah bersusah payah untuk membuat acara ini bisa ada dan eksis sampai detik ini. Dan juga terima kasih yang amat sangat kepada Ibu Hida Susanti, dan juga Magenta Paramita, yang juga membantu saya untuk bisa ada di sini. Dan untuk yang ini, nggak tahu ada berapa halaman dari selet, ada 9 pages ya. Banyak sekali nih kayaknya ini. Kayaknya kalau di dadah-dadah satu-satu kayaknya lumayan. Oke, saya untuk lagu pertama, saya tidak akan berlama-lama dulu, karena nanti saya yakin ada pertanyaan, dan juga tadi juga udah dititipin ada pertanyaan-pertanyaan juga. Suara saya jelas ya? Tiara dan Daryl, oke? Jelas, jelas. Aman? Aman, aman. Oke. Masih ada perasaan yang tak menentu di hati, Bila ingat sorot matamu yang kurasa berbeda. Janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara akan ku tempuh. Oh, cintaku, ku mau tetapkanmu yang jadi kekasihku. Jangan pernah berubah. Selamanya kan ku jaga dirimu. Seperti kapas putih di hatiku. Akanku buat nodenya. Pejamkanlah kedua matamu. Bayangkan aku di sisimu. Janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara akan ku tempuh. Oh, cintaku, ku mau tetapkanmu yang jadi kekasihku. Jangan pernah berubah. Selamanya kan ku jaga dirimu. Seperti kapas putih di hatiku. Takkan ku membuat nodenya. Oh, cintaku. Selamanya kan ku jaga dirimu. Seperti kapas putih di hatiku. Takkan ku membuat nodenya. Terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya untuk lagu pertama. Barusan adalah lagu yang saya ambil dari album saya yang pertama. Tahun 2003. Ya, nggak berapa lama dari saya lulus. Saya lulus 2001 dari Unpar. Kita cukup. Dan saat itu juga sebenarnya saya niatnya mau melanjutkan kuliah waktu itu. Mau ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kembali lagi mungkin karena memang jalannya, jalurnya ya. Akhirnya saya kecebur di dunia entertainment. Bukan dunia entertain ya. Dunia entertainment. Jadi jangan salah buat teman-teman. Apalagi nanti. Bukan teman-teman ya. Saya nggak bisa bilang teman-teman. Mungkin nih anak-anak saya. Karena tadi saya rasanya kalau ngobrol angkatannya 2019-2020. Ini anak-anak saya semua ini. Ya, by the way. Mungkin ada yang belum tahu. Saya angkatan 1996. Kepala 19 ya, bukan kepala 20. Jadi harus dibedakan. Ya. Cuma mungkin secara pola pikir ada kepengaruh boomers-boomers sedikit ya. Tapi nggak. Nggak. Complete boomers nggak. Kebetulan saya angkatannya jembatan. Saya Gen X yang menjadi jembatan dari boomers keangkatan kalian. Anyway. Kalau ditanya kesan dan pengalaman saya. Ada beberapa hal. Tapi yang paling berkesan adalah waktu pertama kali saya masuk. Dan kemudian saya mengikuti masa bimbingan. Waktu itu masih ada yang namanya penataran P4. Atau kalian masih dapat nggak? Saya nggak tahu nih sekarang. Angkatan sekarang. Nggak ya. Sedikit banyak penataran P4 ini juga yang membentuk saya akhirnya. Karena dari situ saya bisa bergaul dengan banyak sekali orang-orang. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari fakultas-fakultas lain. Sambil juga waktu itu saya ingat sekali ada satu ceramah waktu itu. Ceramah itu saya dengarkan dari rektor saya saat itu. Apa yang Sugiarto? Apa yang bilang? Dia bercerita mengenai kondisi hukum, kondisi politik, kondisi pendidikan di Indonesia dan sebagainya. Dan akhirnya ditutup dengan satu kata-kata. Ini satu kata-kata yang lumayan menohok sebetulnya. Tapi kalau kita bisa melihatnya positif, ini bisa menjadi hal yang positif buat kita. Terutama buat anak-anak fakultas hukum. Jadi dia bilang. Dia bercerita mengenai kondisi hukum, kondisi politik, kondisi ekonomi dan segala macam. Pada saat itu, tahun 96 ya, kita nggak berbicara sekarang nih. Tapi pada saat itu, beliau mungkin sudah bisa melihat bahwa untuk kedepannya, dari mulai angkatan 96 ke depan ini akan lumayan berat tugasnya. Jadi dia bilang waktu itu sama kita. Waktu itu di GSG. Kita duduk semua di bawah. Dia bilang, beliau bilang begini. Kalian harus kuat. Kalian harus kuat mental. Kalian harus menyiapkan diri benar-benar. Terutama untuk fakultas hukum. Dia bilang gitu. Dia sebutin loh fakultas hukum. Dia dengan tegas dia sebutkan fakultas hukum. Dan dia bilang bahwa, terutama kalian karena kalian adalah yang akan menjadi jembatan. Dan tugas kalian tidak mudah. Jadi harus sudah mulai dipersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di depan sana. Jadi harus kuat nih mentalnya. Gitu. Dan ada lagi satu kesan juga. Jadi waktu itu ceritanya, kebetulan ada, bukan kebetulan ya, tapi ada beberapa kerabat saya yang juga sebetulnya menjadi salah satu dari dosen dan juga pengajar. Mungkin sekarang mengajar kalian. Jadi kalau kalian tahu ada seorang dosen yang namanya Bapak Bayu Seto SHLLM. Itu kebetulan dia adalah adik dari ibu saya. Jadi bisa bayangkan seorang Marcel Sian ini ketika masuk fakultas hukum, tanggung jawab dia besar sekali. Karena dia nggak cuma hanya menjadi seorang mahasiswa fakultas hukum yang datang untuk belajar saja. Tapi dia harus membawa nama keluarga, dia harus mempersiapkan diri untuk menjaga nama baik keluarganya. Karena di sana ada keluarganya juga yang melihat dia, mengawasi dia dari luar. Ya, bayangkan. Jadi ada satu masa waktu itu, kuliahnya adalah kuliah hukum perdata internasional. Waktu itu Pak Bayu lah dosennya. Kuliahnya jam tujuh pagi, dan udah ada pengumuman bahwa tujuh lima belas akan masuk. Jadi ada mundur lima belas menit. Tapi waktu itu biasa, saya berasumsi. Padahal lulus juga belum, tapi sudah berani berasumsi. Berasumsi bahwa, oh tujuh lima belas, masih lima belas menit. Padahal itu sudah tujuh lebih lima. Ya, jadi saya masuk. Dan saya masuk waktu itu, karena saya pikir lima belas menit. Oh, tujuh dua puluh, tujuh dua puluh, saya masuk. Begitu masuk, Pak Bayu sudah duduk di depan. Lalu Pak Bayu gini, ngelihat ke saya. Pak Bayu nggak senyum nggak apa-apa, Pak Bayu cuma ngomong. Ya, bukan berarti status kamu ponakan saya, terus kemudian kamu bisa datang telat. Ini perkuliahan umum, bukan begitu caranya untuk bisa menjadi mahasiswa yang baik. Stadium. Maaf, Pak. Ya, oke. Bikin malu aja. Udah, oke. Kita lanjut kuliah. Itu pengalaman berkesan. Sisanya, buat saya kuliah itu sangat menyenangkan. Mungkin karena saya memang udah niat ya, udah niat mau jadi sarjana hukum. Dan lingkungan saya, sekeliling saya, semuanya sarjana hukum. Ayah saya lulusan tahun 65. Adik saya yang paling kecil juga sekarang, dia jadi advokat litigasi, lulusan 2004. Lalu ada Pak Bayu juga, lalu ada Mbak Magenta juga, dia juga lulusan prakutas hukum. Lalu juga ada beberapa dosen-dosen yang juga masih rakan-rakan ASS, seperti Pajisman Samosir, Paliona, Supriyata Paliona, tadi ada saya lihat. Lalu ada, juga ada dosen-dosen yang juga menjadi dosennya ayah saya juga. Waktu itu masih ada Arief Siddhartha, dan masih banyak lagi. Jadi, pengalaman saya secara akademik menyenangkan. Hanya memang tahun 98 saya pernah mengalami satu masa sulit. Tapi ya masa sulit itu bukan sulit karena kuliah, tapi karena masa sulit yang dibikin sendiri. Jadi memang, you know, jadi nggak perlu menyalahkan kuliah, menyalahkan SKS, kebanyakan, atau nggak, tapi memang sendirinya yang nggak bisa ngatur aja gitu. Jadi kalau ditanya waktu itu gimana pengalamannya, ya salah sendiri. Itu adalah pengalaman di mana saya merasa kuliah saya lumayan ngedrop gitu. Mungkin karena waktu itu saya juga nge-ban. Dan nge-ban-nya pun akhirnya saya keluar, memutuskan keluar, karena saya lihat kondisi akademik saya sudah sangat turun waktu itu. Dan sebelum kuliah juga ayah saya sudah berpesan bahwa, ingat ya, apa yang kamu jaga di kampus itu, yang kamu jaga itu nama keluarga kita. Jadi jangan main-main. Jadi nggak ada tuh yang namanya kuliah-kuliah hancur, drop out-drop out, nggak ada ya. Jadi bilang gitu. Jadi sudah begitu pesannya dari awal. Ya, nanti saya akan lanjut kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi sekarang kita akan lanjutin performance berikutnya. Saya akan bawain lagi ini. Sekarang, clear? 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 Di dalam hati, hanya satu nama yang ada di tulus hati. Ku ingin kesetiaannya indah, takkan tertandingi. Hanyalah dirimu satu, beri cintaku. Benteng begitu tinggi, sulit untukku kepakai. Oh, aku untuk kamu, kamu untuk aku. Tuhan memang satu, kita yang tak sama, haruskah aku lantas pergi. Meski cinta takkan bisa pergi. Tenteng begitu tinggi, sulit untukku kepakai. Tuhan memang satu, kita yang tak sama, haruskah aku lantas. Lantas pergi. Lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Bukankah cinta anugerah, berikan kesempatan untuk menjaganya sepenuh jiwa. Tuhan memang satu, tapi kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi. Haruskah aku lantas pergi. Tuhan memang satu, aku yang tak sama, haruskah aku lantas pergi. Tuhan memang satu, kita yang tak sama, haruskah aku lantas pergi. Terima kasih. Terima kasih. Hanya. Sampai jumpa untuk menonton. Tuhan. Oke. Rasa-rasanya masih aneh, walaupun udah kayaknya udah lumayan lama dari tahun lalu saya melakukan kegiatan seperti ini. Jadi nyanyi di Zoom, nyanyi online dan segala-segalah. tapi masih berasa aneh gitu karena lihat kalian kayak di layar-layar gini memang agak aneh apalagi lihatnya semuanya gitu tapi gak kedengeran suara apa-apa tapi gak apa-apa masih enjoy masih kedengeran semuanya aman yes gak kedengeran bang suaranya kedengeran ya enggak bang gak kedengeran gak kedengeran iya suara musiknya oh suara musiknya wah kenapa ya sebentar sama sekali sama sekali gak kedengeran atau gimana kedengerannya kayak kecil kecil gitu tapi suaranya merdu banget oh oke sebentar kenapa ya sebentar yang penting suaranya kedengeran dan makin ganteng orangnya itu aja terima kasih pak Leona apa kabar bro i really know your voice bisa denger pak asli pak terima kasih pak apa kabar mantap mantap luar biasa Marcel suksesnya terima kasih pak saya nyimak iya siap oke sebelum sebelum mulai lagi ini ada pertanyaan kenapa memilih berkarya di dunia hiburan sebetulnya memilih berkarya di dunia hiburan itu ada kecebur dan ada enggaknya ya keceburnya adalah ketika saya tadi saya sudah cerita bahwa niatnya mau melanjutkan kuliah tapi kemudian kecebur di dunia entertainment dan akhirnya saya pun akhirnya memutuskan untuk saya tetap akan menyelesaikan kuliah hukum ini karena saya tahu begitu banyak hal yang terjadi di dunia entertainment termasuk di dunia musik jadi banyak hal yang bisa bisa di dalam tanda kutip di restorasi diperbaiki ya atau di apa dikuatkan disitu termasuk bagaimana caranya untuk menguatkan dan meyakinkan para stakeholders di dunia musik ini untuk mereka bisa percaya pada profesinya profesi musik ini seringkali dianggap sebelah mata oleh banyak orang gitu ya dan itu pun kemudian ditanggapi dengan sangat pesimis oleh pelaku-pelakunya oleh para musisi-musisinya gitu loh sehingga akhirnya mereka tidak menjadi tidak confident mereka jadi enggak pedi untuk main musik padahal sebetulnya musik ini menghasilkan kalau bisa dimanage dengan baik diregulasi dengan baik diatur dengan baik dan mencapai kesepakatan-kesepakatan yang terkait sebetulnya gitu ya dan akhirnya saya meniatkan untuk setelah saya lulus kuliah nanti saya mau pelan-pelan untuk masuk ke dunia entertainment terutama dunia musik dan mulai pelan-pelan untuk melihat sebetulnya apa sih yang terjadi di dunia musik gitu loh yang akhirnya itu kemudian membawa saya ke dalam posisi-posisi tertentu salah satunya adalah saya menjadi salah satu ketua dari lembaga manajemen kolektif Prisindo Performance Rights Society of Indonesia ini adalah satu lembaga manajemen kolektif yang tugasnya mengkoleksi dan mendistribusikan royalti dari pemakaian-pemakaian di tempat umum jadi kalau ada lagu-lagu yang dipakai di karaoke dipakai di cafe dipakai di food food hall di mall di stall-stall toko dan sebagainya di lapangan parkir di spa di tempat yoga di tempat keluarga itu harus bayar royalti namanya performing rights royalty ya ini hubungannya dengan hak terkait jadi kalau di kalau di hak cipta itu ada dua hak cipta dan hak terkait hak cipta adalah urusannya dengan pencipta hak terkait urusannya dengan produser dan juga pelaku pertunjukan satu lagi dengan lembaga broadcasting TV dan sebagainya dan saya dapat kesempatan untuk menjadi salah satu board of directors dari Prisindo yang ngurusin pemungutan royalti yang nanti akan didistribusikan ke pelaku pertunjukan performance itu pertama kedua saya juga dapat kesempatan untuk melanjutkan studi dan akhirnya saya bisa menjadi salah satu dari anggota dari asosiasi konsultan hukum kekayaan intelektual jadi konsultan KI ceritanya dan spesifikasi saya memang di cipta ada yang urusannya tentang patent merek dan sebagainya saya spesifikasinya di bidang cipta itu jadi kelain itu juga dia menjadi konsultan-konsultan selain sebagai mediator juga sebagai konsultan-konsultan misalnya untuk mereka-mereka yang niat mau melanjutkan ke dunia entertainment seperti apa sih kondisi-kondisinya di lapangan seperti apa bagaimana menjembatani antara regulasi antara statuta-statuta internasional dengan common practices yang terjadi di Indonesia seperti apa karena seperti yang mungkin teman-teman adik-adik anak-anak sudah tahu mungkin ya bahwa ada ketimpangan yang lumayan jauh antara apa yang diregulasikan di undang-undang di peraturan-peraturan dengan common practices yang sudah lebih dulu terjadi bertahun-tahun bahkan sebelum saya mungkin ayatmu lahir jadi memang ini yang harus dijembatan dan perlu orang-orang yang punya keprihatinan yang sama punya concern yang tinggi terutama dari pelakunya sendiri karena kebanyakan sekarang mereka-mereka yang berprofesi di bidang hukum selalu berpihaknya pada mereka-mereka yang lebih beruntung lebih fortunate kondisinya produser lembaga broadcasting tapi gak ada yang mewakili pencipta gak ada yang mewakili performers gak ada yang mewakili mereka-mereka yang selama ini sebetulnya digunakan kreatifitasnya tapi tidak mendapatkan transparansi yang baik tidak mendapatkan hak-hak yang tepat tidak mendapatkan kesetaraan di dalam berkontak juga dan ini yang perlu orang-orang yang seperti apa yang sedang saya kerjakan sekarang jadi ini seperti promo juga jadi kalau ada adik-adik yang tertarik untuk menjadi konsultan KI dan berniat untuk menjadi lawyer entertainment silahkan loh karena kita perlu orang-orang yang benar-benar yakin bahwa industri musik ini bisa menghasilkan dan bisa menjadi salah satu kedepannya bisa menjadi salah satu yang kita banggakan karena kita udah mulai harus pelan-pelan meninggalkan sumber daya alam udah mau habis nih jadi kita harus udah harus mulai memperhatikan yang namanya ekonomi kreatif salah satunya musik ya oke sekarang saya ingin menyanyikan lagu yang kebetulnya kalau bisa dibilang ini kayak kayak apa ya kayak doa juga gitu ya bahwa pertemuan kita malam ini bukan pertemuan yang mengada-ngada dan kebetulan tidak ada kebetulan saya gak pernah percaya kebetulan tapi moga-moga ini bisa menjadi sesuatu yang kita ingat terus bisa menjadi sesuatu yang tidak akan bisa kita lupakan yang tidak akan bisa kita ganti oke silahkan loh kalau mau kalau mau buka mikrofon mau nyanyi bareng silahkan loh lama sendirin dalam langkah sepi tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku meski waktu dan berlalu sampai kau tiada semua tak akan mampu mampu mengubahku hanyalah kau yang ada di rata terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Oke, kasihan saya tadi kalian gak denger ya? Iya, kasihan. Oke, beri cita gue ulang ya. Tenang, tenang, gampang, gampang. Mulai ini, mulai. Ayo, toh open mic katanya. Di dalam hati ini Hanya satu nama yang ada Di tulus hati Ku ingin kesatiannya Indah Tak akan tertanding Hanyalah Dirimu satu Beri cintaku Benteng begitu tinggi Sulit untukku Kamai Aku Kamu untuk kamu Kamu untuk aku Namun semua Apapun kita Iman kita Yang berbeda Tuhan memang satu Kita yang tak sama Haruslah aku Lantas lagi Meski cinta Tak akan bisa Pergi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gampang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tunggu menjanaknya Sampai tujuan Kamu hentik kemu Kamu hentik keku Namun selalu Apa mungkin Hentikan kita Yang berbeda Ah, memang sang Api kata-νrampi Vusyetam Vatologi Mereka Mas dispute Namun selalu Namun selalu Selalu Tehari Doa, doa sama, kita yang tak sama Haruskan ku, lantas pergi Meski cinta takkan bisa Thank you so much everyone Thank you Sehat-sehat selalu ya Sampai ketemu lagi, moga-moga kita cepat ketemu Face to face Ya, capek di kamera terus kayak begini ya Oke Salam semua, salam keluarga Sehat semua, dalam kondisi yang baik Terima kasih Kak Marcel I love you Love you You too, thank you so much Terima kasih kepada Kak Marcel Atas penampilannya yang sangat indah sekali Lalu, kepada Kak Marcel dan tim Kami persilakan untuk mengikuti arahan panitia Untuk memasuki breakout room Thank you to Marcel for the wonderful performance To Marcel and his team Please follow our committee for instructions To head into the breakout room Terima kasih feel free Thank you You Terima kasih.